share screen di share screen saya sudah bisa jadi mas mau nanya nih soal ini dalam santa kutub kalian ini mudah atau sulit? sondang, kutub, rapi kalau disini mas taunya sondang, kutub, rapi oke, disini kira-kira ini mudah atau sulit soal seperti ini soal perkalian soal perkalian ini, sebenarnya ini materi-materi soal seperti ini, sudah kalian pelajari oke sudah kalian pelajari dari SD, mudah dong cuma 22 x 99 oke, tapi masalahnya disini ini adalah soalnya ini banyak digitnya kalau kalian kerjakan dengan dengan cara manual, itu bisa saja bisa saja tapi itu kurang lebih membutuhkan waktu yang cukup lama oke cara cepatnya gimana? oke, disini kita membahas mengenai cara cepatnya oke jadi untuk soal seperti ini 3 kali yang tulis 2 22 x 9999 sekarang kita ubah 9999 ini menjadi 222 oke, dikali dengan 10.000 dikurang dengan 1.000 sehingga 9.999 ini kita ubah menjadi 10.000 dikurang 1. Sama gak dengan ini? Sama pasti. Enggak kalian kalikan. 10.000 kali 2.22 itu adalah 2.22 nolnya 4. 1. 2. 3. 4. 22 kali 1 itu adalah 2. 2. 2. 2. Sekarang tinggal kalian pulang. K hasilnya adalah 8 7 7 1 2. 2. 2. Jadi hasilnya itu adalah 2. 2. 2. 1. 7. 7. 7 adalah 8. Jadi untuk soal seperti ini, kita mengedakannya kalian manikulasi ke akar 10.000 atau ratusan yang tersebut. Jadi untuk jawaban soal ini adalah jawaban yang A. Oke. 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 Nanti kalau usahakan mitnya di amikulasi jadi kalau kalian kita interaksi saja. Santai. Oke. Seperti yang kemarin kita interaksi santai saja. Oke. Next. Soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua. Mas mau nanya. Kira-kira kalau ngitung cara manual ini berapa lama? Halo. cek-cek seandang seandang kemiknya. Kira-kira soal seperti ini kalian perlu berapa lama untuk keduaannya? 0,0619 pangkat 2. Oke. Kita bisa lihat dulu ya. 0,0619 pangkat 2. kalau soal seperti ini ini cara tepatnya adalah kalian lihat belakang koma ada berapa angka? Ada 4. Oke. Jadi karena dia koma kita misalkan adalah 10 pangkat min 4. Koma ya karena koma itu pangkatnya pasti min. Oke. Pangkat 2 2. Sehingga hasilnya menjadi 10 pangkat min lah 8. Artinya apa? Artinya kalau 0,0619 ini kalian pangkatkan kalian pangkatkan maka dia bakal menghasilkan 8 angka dalam komanda ada 8 angka. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke. Sip. Udah. Langkah yang kedua lihat. Angkah yang paling belakang angka berapa? 9. 9 pangkat 2 berapa? 8 1 kita ambil 1 Oke. Jadi dari sini kita dapat lihat kalau 0,619 dipangkatkan itu ada 8 angka 8 dan belakangnya 1 Sekarang lihat pilihan ganda yang angka belakangnya 1 ada 1 2 3 4 Berarti yang C tidak dapat bukan. Oke. Sekarang hitung angka ada 8 berarti hitung yang ini A dulu 1 2 3 4 5 6 Berarti bukan. Oke. Yang B 0 1 2 3 4 5 6 7 Bukan juga M7 Karena itu 8 yang D adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke. berbanyanya adalah yang D Kalau tidak boleh kalian hitung manual. Oke. Itu secara tepatnya. Jadi kalian tidak perlu jauh lama-lama hitung 0,69 x 0,69 Karena itu akan memakan waktu buka kalian. Oke. Selanjut. Oke. Oke. Lumpas-lumpas dulu. Dengar suaranya. Cek-cek. Oke. Bisa ya. Bindang semuanya. Oke. Oke. Sekarang soal menggunung gambar. Kita tiga gambar. jadinya tiga gini-gini. Oke. Yang pertama itu adalah 120 505 25 Yang yang kedua 754 471 25 Yang yang ketiga Nah itu yang yang ditanya itu adalah nilai A ini berapa? Soal seperti ini soal gambar seperti ini kalian operasikan kalian cari polanya itu dan kalian mau kalian jumlahkan mau kalian gunakan bagi akar sama pangkat 2 Oke. Jadi boleh kalian gunakan ini. temukan polanya lanjutkan ada yang tahu polanya apa soal ini Halo Dinda Tunda Aspar Bumina Oke. 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 Kita coba dulu. Kita coba jumlah ini. Jumlahnya 120 untuk gambar yang pertama ya. Yang kata ya. 120 ditambah 50 Oke. Oke ya. jadi hari ini karena ada masalah di motor saya jadi pakai audio ya. Oke. Kita mau aja deh. Ya kan. Jadi tinggal 160 tambah 65 adalah 620 agar di sini 25 kira-kira diapakan ya. Agar menjadi 25 diapakan. Sedang tahu? Agar menjadi 25 ingat now 25 ini adalah hasil dari 25 pangkat 2 ini lagi les. Maka untuk mendapatkan 25 itu kita menggunakan pola A pangkat AK dari 675 adalah 25 Oke. Sudah. Kita mau pola pertama berarti dijumlahkan yang bawah dijumlahkan untuk menemukan yang atas itu di AK A angkatan. Oke. Gambar yang kedua kita lihat polanya sama atau tidak. Gambar yang kedua 754 ditambah 471 sama dengan berapa? 5 1 serif 5 2 11 oke 12 1225 oke kita akarkan akar dari 1225 sama dengan 35 oke berarti polanya sama ya polanya sama adalah dijumlahkan juga baru kita akarkan disini gambar yang ketiga polanya apa? kita sama yang ketiga polanya jadi 987 ditambah 457 sama dengan ini akar akar dari 1444 oke sekarang mas nanya akar dari 1444 berapa? yuk sambil ngilangkan gabutnya berapa? oke jadi akar dari 1444 adalah 38 boleh hitung lagi maka jawaban yang benar untuk nilai A itu adalah yang D oke nanti soal yang nomor 3 ini nanti mas tambahkan nanti ke nomor 4,15,16 jadi kalian tinggal cari mas soal terakhir itu oke next ke contoh soal berikut jadi ada soal ini 1 per 2 tambah 1 per 6 tambah 1 per 12 tambah 1 sampai 1 per 9.900 berapakah hasilnya? oke ada yang tau jawabannya? tau jawabannya kira-kira yang kalian kirim lewat chat ya oke jadi 1 per 2 per 2 itu sama dengan 1 per 1 dikali 2 ya betul gak nih? oke jadi 1 per 6 sama dengan 1 per 2 kali 3 1 per 12 itu sama dengan 1 per 3 kali 4 oke jadi 1 per 9.900 sama dengan 1 per 99 dikali seratus oke yang perlu kalian ingat itu adalah kalau ada 1 per A dikali B itu sama dengan 1 per A dikurang 1 per B jadi jadi kita kita menggunakan sifat I ini matanya 1 per 2 itu jadi 1 per 2 sorry 1 per 1 per 1 per 1 dikali 2 ditambah dengan 1 per 2 dikali 3 tambah dengan 1 per 3 dikali 4 tambah tambah sampai 1 per 99 yang diserang gunakan sepatan ini bentuknya menjadi 1 per 1 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikurang 1 per 3 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah sampai 1 per 99 dikurang 1 per 100 oke jadi yang ini tinggal dihilang ini sudah pasti habis ini juga habis ini juga pasti habis maka hasilnya tinggal 1 per 1 dikurang 1 per 100 1 per 1 sama dengan apa 100 per 100 juga bersama kemenungguhnya itu langsung sehingga menjadi 100 per 1 sama dengan 99 per 100 99 bagi 100 berapa? 0 99 oke jadi jawabannya itu adalah yang gimana? RAM RAM dan RAM dan sebagainya tau gak nih? tau gak kalau belum paham belum masuk dikan oke langsung yang dulu ya hama ya oke next soal yang ke 5 oke jika A C dikali 3 hasilnya adalah B B B maka A plus B plus C sama dengan berapa oke lihat soalnya ada ada yang pertama itu adalah A B sama C itu berarti 3 angkanya berbeda ya angkanya pasti berbeda nilai oke dikali kan dengan 3 hasilnya itu adalah B ada selain gak? ada nilai bu oke maka kalau B B B ini adalah angkanya sah sama karena kan dia pasti angkanya sah sama oke sekarang lihat dia 3 angka 3 angka itu berarti ratusan untuk mencari nilai A B C kalian gampang aja tinggal balik aja tinggal B B B dibagi 3 maka ada peladiah B C sekarang sebenarnya angka yang sama atau ratusan yang sama yang bisa dibagi 3 yang paling kecil itu adalah angka berapa angkanya adalah 333 oke mas kapan udah mulai dari 222 kalian kalau 222 dibagi 3 itu bisa kita pakai yang 333 itu yang paling kecil karena ini sama ingat B B B ini adalah angkanya sama jadi angkanya sama ya 323 dibagi 3 berapa jawabannya 1 1 1 sekarang mana nanya 1 1 1 kira-kira A nya 1 C nya 1 gitu gak oke lihat sarannya apa A B C ini angkanya berbeda kalau ini angkanya sama berarti yang ini tidak memenuhi berarti ini bukan jawabannya karena tidak menuhi karena semua angkanya sama sekarang kita gunakan yang berikutnya angka berikutnya 333 itu adalah angka 4 4 4 kalian bagi 3 4 4 bagi 3 itu adalah kalau gak salah masih 128 aku berdiri itu gak oke selama 128 lanjut kita eh 148 148 oke sekarang disini lihat A B C syaratnya apa angkanya berbeda disini lihat 33 nya ini berbeda jadi kira-kira masuk ke syaratnya gak masuk jadi disini kita lihat A nya adalah 1 B nya 4 sama C nya adalah 8 waduh kalian lihat soalnya maka A plus B plus C adalah A nya berapa A nya adalah 1 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 3 beresai oke maka jawabannya itu adalah yang D oke sip paham ya kalau gak paham silahkan nyalakan ongknya bilang mas kami kurang paham di bagian ini dan mas ulang lagi oke oke sip intara 5 bilang yang berikut yang nilainya paling besar adalah oke kalau soal seperti ini mau gak mau kalian harus membahas satu ke satu coba satu persen tapi kalau kalian menggunakan 9 per 7 kali 45 persen berapa ini kali ini berapa pasti waktunya itu kurang lebih lama juga kita cara gunakan teratap ayo yang pertama lihat lihat person yang paling kecil berapa disini person yang paling kecil adalah 15 per persen yang kedua pecahan yang paling kecil maksudnya pecahan yang paling sederhana pecahan yang paling sederhana itu adalah 9 per 7 oke itu yang kita gunakan nanti karena gimana oke yang A ini yang A dulu kita cari 9 per 7 dikali dengan ingat kita ambil yang ini yang person yang kecil 15 persen oke karena disini 45 15 kali berapa hasilnya 45 pasti kan dikali di 3 oke sekarang 97 per 7 kali 5 dan ini kita ubah kita misalkan ini adalah A yang ini adalah A sehingga bentuknya menjadi 3 A sekarang yang B yang B sama kita gunakan 9 per 7 karena disini 2 berarti 18 berarti 2 dikali 9 per 7 karena 2 kali 7 18 oke dikali 15 per set oke ingat yang ini adalah A berarti 2 dikali A adalah 2 A oke sekarang yang 9 per 14 karena disini yang bawahnya yang 14 berarti kita kalikan berapa 1 per 2 2 1 per 2 dikali 9 per 7 dikali 15 dikali 15 persen dikali berapa lagi karena 60 persen jadi dikali 4 karena 15 kali 4 sama dengan 16 persen setengah kali 4 itu adalah 2 yang ini adalah A 2 kali A 2 oke yang D lagi sekarang 9 per 2 1 itu berarti 1 per 3 7 dikali 15 persen oke dikali dikali 90 agar menjadi 90 persen berarti 15 dikali nah oke sekarang tinggal 6 bagi 3 itu adalah 2 2 oke yang akhir 18 18 agar menjadi 21 7 dikali 23 agar menjadi perlima ingat 3 2 3 dikali 3 itu adalah 2 1 kali A adalah 2 oke jadi permesalahan ini yang paling yang paling itu adalah yang kejauhan jadi dengan cara lain ini kalian bisa menemukan 1 lebih itu menjadi lebih 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 ya paham atau ada yang perlu ditanyakan lagi soal seperti ini terus lihat oke lanjut aja ya kita lanjut nomor 99% dari 0,245 99% itu adalah 99% 100% sama sama dengan lihat 245 245 kita ambil apa 3 angka bakal koma yaitu adalah 245 per berapa per 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 kita pakai per seribu disini seharusnya 0 karena disini masih ada angka kita gunakan 9 9 9 oke paham karena disini masih belakangnya masih ada angka berarti kita gunakan 99 kalau disini tidak ada angka kita gunakan yang seri ribu oke paham ya selain itu kalian coret coret 9 kan oke jadilah dia 245 per seratus per seratus sama dengan berapa 2 40 selesai kalau mau kita taruh manual silahkan jawabannya pasti sama ini lebih cepat ingat mengapa ini 99 karena lihat belakang komanya ada akah berarti kita perkan 99 kalau dia tidak ada angka berarti kan 245 per seribu ya karena disini masih ada angka 245 25 berarti kita kalikan dengan 99 sehingga dapat 245 per seratus oke next mudah gak mudah kalau ini tidak perlu lama-lama tidak mati lah ya oke next oke ini paling mudah ada yang tahu jawabannya berapa kalau kalian bisa ngajakan soal seperti mas yakin sangat yakin kalian ngajakan tinggal gini 228 tambah 229 tambah 229 dibagi 29 berapa lah dia rata-rata betul ada cara paling mudah cara paling mudah ini kalau dia lihat angkanya berurutan gak berurutan kan oke kita urutkan dulu jadi yang terbesar 230 eh 227 226 227 228 229 231 232 sama 233 233 sama 233 oke ingat kalau misalkan ada data burutan seperti ini gampangnya untuk mencari rata-ratanya kita hanya mencari medianya atau media tengahnya pangka masih ingat median kan oke jadi nilai tengah dari data ini karena jumlahnya 9 paling mudah karena kita ambil dengan tengahnya aja tinggal coret 26 234 coret 227 233 coret 228 232 coret 29 21 jadi rata-ratanya adalah 230 oke ini adalah rata-ratanya atau s1 selesai jawabannya adalah yang jadi kalian tidak perlu menghitung jumlahkan berbagai itu lama kalau ntar ini enggak curit-curit oh selesai masuk oke lanjut kita lanjut nomor oke udah jika P sama dengan 17 dan I sama dengan 3 serta r itu sama dengan P pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah q pangkat 2 berapa nilai dari P dikali q dikali r oke soal ini karena hanya mencari nilai r saja karena P dengan q sudah ada dengah nyari r ini r nya pun sudah ada rumus oke r nya apa rumus r r sama dengan P pangkat 2 ditambah 2 p ditambah q pangkat 2 kalau kalian mau langsung masukkan nilainya silahkan tapi lebih sebaikin ingatkan tunggu sini P pangkat 2 ditambah q pangkat 2 itu sama dengan P tambah q pangkat 2 dikurang 2 p sekarang 2 p ini kita pindah ruaskan bentuknya menjadi P pangkat 2 tambah 2 p q tambah q pangkat 2 itu sama dengan P tambah q pangkat 2 jadi ini sama dengan ini jadi kita ubah saja P tambah q pangkat 2 jadi r nya itu sama dengan P tambah q pangkat 2 P nya berapa 17 tambah 13 pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 dengan berapa 900 oke udah gak udah dong oke jadi kalau kalian mau nyoba betul gak 900 boleh kalian masukkan di angkanya yang sini coba betul gak 900 oke udah lalu itu baru kalian kecekan tinggal P dikali I dikali L berarti tinggal masukkan 17 dikali 13 dikali dengan 900 sama dengan berapa ayo berapa hitung mas masih hitung yang tau jawabannya kita mas mas tunggu 10 detik biar kalian udah curit lah di rumah gitu kan ngilangkan magernya lagi kuasa dia luar agak sikit mikir kan oke berapa jawabannya yuk berapa jawabannya ada laut 198 900 D jawabannya oke jawabannya adalah yang D soal yang ke 10 ada yang bisa jawab ini mudah kalau kalian ingat selesain 0 10 akar dari akar pangkat 3 8x pangkat 3 sama dengan 4 kalau dunggu soal seperti ini yang pengennya itu tinggal kita pertama kalian kalian pangkatkan 2 kan dulu untuk menggunakan akar yang ini agar akar yang ini yang dipangkatkan 2 sehingga menjadi akar pangkat 3 akan hilang ya akar pangkat 3 8x pangkat 3 kita menggunakan pangkat 2 itu adalah nombor jadi kalian pangkat 2 kan untuk menghilangkan akar yang satu ini oke sudah setelah itu tinggal ubah bentuknya menjadi karena dia akar pangkat 3 ini menjadi 8x pangkat 3 dikali 1 per 3 pangkat 1 per 3 sama dengan nombor oke agar 1 per 3 nya hilang 8 nya ditubah juga menjadi 2 pangkat 3 x pangkat 3 1 per 3 sama dengan 16 sehingga kalian kali masuk karena kan kalau pangkatkan sepat pangkat ingatlah ya kalau ada A pangkat M kurung N itu sama dengan A M dikali jadi pangkatnya dikalikan 2 pangkat 3 dikali 1 per 3 itu adalah 2 x pangkat 3 itu 3 2 x jadi 2 x sama dengan 16 udah masukkan ke sini 2 x kan 2 x sama dengan 16 masukin tinggal 2 x dikurang 16 2 x berapa 16 dikurang 16 sama dengan 16 jawabannya ya selesai oke 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 soal kayak gini set tenang gak 3 mas kasih soal ya 3 soal yang jahit oke nah yang cewek bisa tau nih 1 baju di diskon dengan 3 kali diskon beruruh-uruh yaitu adalah 20% tambah 30% tambah 40% total diskonnya adalah berapa ayo jawab berapa dan kau jawabannya berapa 20 per 100 30 per 100 berapa berapa 20 per 100 tambah 30 per 100 30 per 100 tambah 40 oke oke berapa 90 per 100 jadi jawabannya adalah 60 anak-anak 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 jawabannya adalah 90 per 100 atau 90 per 100 woy tegoreng masih gagah puasa lagi kurang ke tepat kurang ke tepat oh ya selamat hari seperti ini kan gimana yang pertama kalau 20 berarti sisa yang bayar berapa ini ini sudah sampai itu ya supaya kalian tidak bingung oke oke sekarang kalau 20% berarti yang harus dibayar kalian berapa tinggal 80% ya betul oke dikali dengan kalian kali ingat oke dikali dengan lihat kalau diskonnya 30% sisanya berapa 70 persen oke selanjutnya kalau di diskon 40 berarti sisanya 60 60 udah tinggal kalian kalikan 80 kali 70 kali 60 itu adalah berapa 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 3 6 0 0 karena 100 itu pasti berarti kan di mas sederhanain bentuk 80% bentuknya bakal menjadi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 per persen persen ini apa yang harus dibayar yang harus dibayar berarti untuk mencari diskonnya udah diskonnya itu adalah 100 persen dikurang 33,6 persen 33,6 persen dengan 6,4 persen jadi ingat kalau untuk jumlah soal seperti ini kalian jumlahkan kalian jumlahkan memang itu yang dimau dari pembuat soal jadi kalian terbi jadi kalian terbi dari dulu kalau di segera puluh itu yang berarti yang harus ber80 kalau dikali dengan 100 kurang 30,70 dikali dengan 1 kurang 60 dikali dengan 40,60 maka itulah diskonnya oke, paham? jawabannya ya D soal nomor 2 berbelas nah lain aja micnya ya bapak, mas sambil nanya nanti oke rata-rata ujian mapel matematika dari 15 anak adalah 63 oke, sebenarnya yang pertama terlihat awalnya 63 oke besokan harinya ada beberapa anak yang mengikuti ujian susulan susulan sehingga rata-ratanya menjadi 60 oke jika rata-rata anak yang mengikuti ujian susulan adalah lima mas bayu ya bisa dengar suara saya kan? bisa mas kalau anak-anak kalau anak-anak mau gabung kan iya mas sudah lagi ya jika rata-rata anak jika rata-rata anak yang mengikuti ujian susulan maka berapa jumlah anak yang mengikuti ujian susulan oke soal seperti ini mas mau nanya udah asing gak buat kalian? asing gak buat kalian? atau sudah mas tapi SMP kami lupa siapin mas oke ini soal SMP betul anak SMP anak kelas 7 8 lah sama soal ini oke mau cara mudahnya oke cara mudahnya sangat-sangat mudah jadi kalian hanya 2 langkah oke lihat ada berapa angka disini yang rata-rata nya ya 5-1 60 sama nanti kita urusin 5-1 habis itu 60 sama 6-3 sekarang lihat selisih antara 5-1 ke 60 berapa? 9 9 60 ke 6-3 3 oke udah nemu selisih ini tinggal kalian bandingkan 3 banding 9 3 3 banding 9 bukan 9 tapi 3 banding 9 tinggal 3 per 9 kalian kalikan jumlah anaknya berapa 15 15 dikali 15 jadi 3 persen ke 15 dikecilin bisa tinggal 5 jadi 3 per 3 habis tinggal 5 5 ini anak selesai jadi kalian tidak perlu dikenalkan yang biasa kalian kerjakan di sekolah sekolah karena itu seperti yang tadi bilang soal sangat mudah gimana sih tarah cepatnya dalam soal 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 seperti ini kalian bisa gunakan jadi kalian cari dulu selisihnya baru kalian bandingkan oke maka dapatlah dia maksudnya 5-1 yang jadi jadi kurang lebih 45 detik selesai oke paham paham ya siapa yang ngomong Leo oke lanjut ya Raffi aktif mas Raffi aktif oh Raffi kawan-kawan kalau kira-kira di tempat yang kondusif ya boleh di unmute speakernya ya langsung ngomong aja nah kita komunikasi nyaman gitu kalau ada yang bingung tanya kan langsung oke lanjut nih nah ini ini soal direct geometry setelah nih stop menjatuhkan dari peninggian 10 meter dan memantul kembali 3 per 4 kali tinggi sebelumnya pemantulan berlangsung terus hingga bola berhenti berapa jumlah dulu kemudian bola oke ada yang tahu yang tahu gimana ngede kalau mengedakannya menggunakan soal mungkin mudah kalau kan ingat ingat ya tinggal kalau tidak salah itu adalah S sehingga sama dengan A dikali 1 plus R per 1 dikurang R mungkin A nya adalah 10 R nya adalah 3 per 4 oke oke terus ada kalau kalian nggak ingat kalau nggak ingat kalau kalau kalian nggak ingat sama rungus ini boleh kalian gunakan yang ini oke 3 per 4 itu kita misalkan P per G itu sama dengan 3 per 4 jadi untuk mencari S nya itu gampang tinggal yang atas itu adalah kalian jumlahin P tambah G per jadi P tambah G atau P kurang G salah kebalik kebalik G kurang G tambah G karena yang besar ada G oke jadi tinggal G tambah P per G kurang G dikali dengan berapa dikali dengan T nya dong tingginya berapa tinggianya awalnya berapa ini masuk I nya itu adalah 4 dikurang 3 per eh sorry tambah ya tambah 3 4 dikurang 3 dikali 10 10 sama dengan ini aja sama dengan 4 tambah 3 7 7 1 kali 10 sama dengan 70 meter tapi kalau kalian gunakan tar ini juga sama coba kita gunakan tar ini betul lah mas mas-mas nih ngade-ngade ya oke gunakan tar ini ya oke jadi A hingga sama dengan A nya itu adalah 10 1 ditambah 3 per 4 per 1 dikurang 3 per 4 3 per 4 itu sama dengan berapa sama dengan 0 0, berapa 0 0,7 75 jadi tinggal 10 1 dikurang 0,75 75 eh tambah ya 1 dikurang 0,25 75 ya sorry sorry teraku akuannya tadi sebutkan oke jadi tinggal 10 dikali 1,75 per 0,25 ini tinggal kalian bagi dapatnya adalah 7 betul lah betul 70 sama gak antara ini sama kalau kalian gak lupa lupa ini karena tinggal yang apa namanya pernya ini misalkan P dan G tinggal yang atas ditambah ingat I tambah P per I dikurang P dikali T yang atas tinggal ditambah bawah tinggal dikurang dikali-kali dengan tingginya berapa oke bisa 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 mas oke masih ada sekitar tinggi soal lagi nah soal yang ini 14 ini soal algeber gimana kan manipulasi yuk gimana bisa gak 100 1234 dikali dengan 1232 dikurang 1233 pangkat 2 ditambah 1 lagi itu adalah 300 pangkat 2 dikurang 301 dikali dari 0 oke kalau kalian ingat soal nomor 1 kurang dulu kayak gitu mungkin jadi gini yang pertama X dulu X dulu 1234 dikali dengan 1232 dikurang 1233 pangkat 2 tambah 1 lihat disini ada 1233 pangkat 2 sekarang kita ubah 1234 ini ke 123 agar menjadi 12233 berarti 1234 dikurangkan atau ditambah nih dikurang dikurang berarti tinggal 1233 ditambah 1 1 dikurang tambah dong oh iya agar menjadi 1234 kan ditambah oh iya pak oke sip sekali dengan 1233 akan jadi ini jadi dikurang 1 2 33 dikurang 1 1 dikurang 1 2 3 3 pangkat 2 tambah 1 oke masih ingat rumus yang ini A plus B dikali A B itu sama dengan apa sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2 jadi yang ini tinggal kalian ubah menjadi 1233 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 2 ini kan A ini B nya A B ini A plus B A kurang B betul itu ubah menjadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 paham gak nih ini paham ya ini kan ini kan adalah A nya nih oh iya mas paham ya ya paham oke ini adalah yang A nya ini adalah B B A ini B A plus B A kurang B betul sehingga menjadi 123 pangkat 2 dikurang 123 pangkat 2 oke paham ya lanjut dikurang 123 pangkat 2 tambah 1 ini habis kan habis kan habis 1 maka 2 1 1 tambah 1 0 0 eh sama dengan 0 oke udah X sama dengan 0 sekarang ada Y nya lagi Y sama dengan 300 pangkat 2 dikurang 301 dikali 2 99 udah coba kalian manipulasinya bagi cara yang tadi gimana yang ini jadi berapa jadi 300 tambah 1 300 tambah 1 yang ini 300 kurang 1 1 betul betul 300 pangkat 2 dikurang dalam kurang adalah 300 pangkat 1 pangkat 2 2 betul betul pangkat 2 itu adalah sah itu jadi Y sama dengan 1 maka hubungannya itu adalah apa yang benar X sama dengan 1 berarti X lebih kecil lebih kecil dari Y jawabannya ada ada yang B paham paham kalau kecara ini kalian tidak perlu mengalirkan banyak sekali karena kalau kalian kali baru baru percaya tidak percaya 5 menit kalian baru bisa oke nah ini sama dengan soal nomor 3 oke kira-kira polanya apa ada yang tahu polanya ya soal berikutnya nih polanya ini yang 16 oh kali 2 24 B gimana tuh ntar 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 2 jadi tinggal 9 kali 2 18 18 kan dikalikan 2 oke ini ada yang coret-coret kan nih oke baru 16 kali 2 32 dikalikan 2 maka 12 kali 2 menjadi X sama polanya dikalikan 2 maka hasilnya adalah yang 22 44 mudah mudah oke seperti yang mas bilang boleh kali-kali kurang bagi takar sama pangkat next yuk nomor 16 oke ada yang tahu polanya ini berapa ini ada mas katanya 8 10 naik ke atas yuk engkau berapa nih A 11 11 oke si polanya gimana 11 tambah 4 15 15 tambah 0 15 3 tambah 7 10 10 tambah 0 10 10 tambah 9 19 19 kurang 8 11 oke jadi polanya adalah tinggal kalian jumlahin yang ini tambah ini juga jumlahin tambah itu enggak jadi 15 berarti kan 15 oke ini juga sama 7 tambah 3 10 10 tambah 6 3 10 yang ini itu adalah 9 tambah 10 adalah 19 jadi 19 berarti tinggal cari 19 dikurang 8 jadi sama dengan 20 kita makan nilai A adalah 20 oke kalau udah paham kalian polanya itu mudah next lanjut soal ini lagi oke soal terakhir soal nomor oke soal terakhir 5 belum tutup yo ada yang bisa ada yang bisa nanti kita 8 oke disini ada yang nyerup orang yang jawab 8 anggap 8 7 8 oke polanya gimana bang oke gimana polanya gimana jawabannya 8 betul kalau salahnya betul oke polanya itu adalah lihat oke tambah sama jadi tinggal kalian jumlahin 12 tambah 4 itu adalah 16 jadi tinggal yang pertama ya 12 tambah 4 sama dengan 16 agar menjadi 4 itu adalah akar ini juga sama 22 tambah 14 itu adalah 36 36 12 tambah 14 22 22 22 tadi sama dengan akar dari 36 itu adalah 6 oke maka aku mencari X juga sekolahnya sama tinggal 36 tambah 28 sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 38 udah udah gak nih soal terakhir ini soal terakhir dari mas kayaknya oke udah ya oke selesai oke jadi sekian pertemuan kita hari ini oke dari soal sebentar 17 soal dari mas nanti kita yang pelajari lagi jadi saran dari mas untuk soal soal CPS oke soal-soal TPS itu bagian kuantitatif dengan yang mas bilang tadi soalnya itu mudah semua soal-soal matematik dasar kalian notri-notri dasar matematika jadi SD SMP sampai SMA tapi disini kalian dituntut mencari cara cepatnya itu gimana jadi jangan kalian kerjakan jangan kalian pusing dulu misalkan dari itu jumpa soal yang 222 x 999 wah semangat nih kerjain padahal sebenarnya ada cara cepatnya jadi kalian tidak perlu ngitung panjang lebar kalian dapat dihasilnya jadi sebelum mengerjakan soal kalian lihat dulu paham itu oh ini ada cara cepatnya oh ini jadi jangan langsung mengerjakan saja gitu oke udah mungkin sekian dari mas kurang lagi mas mohon maaf karena kurangan besar dari mas kalau benda sudah buah nafkala Mas Hadi selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas terima kasih oke terima kasih Mas Bayu kita akhiri hari ini pertemuan hari Kamis ya besok hari Jumat sekali lagi saya informasikan libur oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sip Mas Bayu selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati